Hai selamat pagi teman-teman semuanya kita lanjutkan pembahasan tentang membuat dan membagikan name tag untuk karyawan ya tampilannya seperti ini akan kita bagikan ada tiga style semuanya ini gratis kita langsung saja pada pembahasannya Oke sebelumnya disini nanti sebelum digunakan silahkan perhatikan dulu supaya bisa paham bagaimana cara menggunakannya mulai dari awal siap disini buka untuk Microsoft Word nya teman-teman jadi pada bahannya silahkan buka dulu menggunakan blank dokumen ya kalau sudah silahkan diklik aja dua kali seperti itu disini teman-teman saya menggunakan Microsoft Word 2019 untuk versi selain ini dibawah atau diatasnya kurang lebih sama ya Oke kita coba dulu disini atau dulu untuk layoutnya layoutnya kita ganti menjadi landscape aja ya dan saja kita ganti juga menjadi A4 untuk margin sama kita custom aja ya seperti ini pada bagian marginnya teman-teman disini silahkan dimasukkan 0,5 aja ya supaya areanya lebih besar atau lebih eh cetaknya ya lebih banyak seperti itu silahkan di copy diklik kanan disini lalu dipastikan seperti itu begitu pun untuk yang lain di copy dipastikan juga sama di copy lalu dipastikan kalau sudah ditekan oke saja Oke setelah itu teman-teman silahkan masuk pada menu insert lalu masuk pada menu save ya pada bagian save silahkan digambar di drag aja menggunakan mosnya ya ini adalah background-nya Oke pada bagian save disini diatur ya untuk tingginya kita menggunakan 8,5 ya 8,5 atau oke pada ukurannya kita masukkan saja 8,5 dengan lebar 5,3 ya di sini kebetulan yang kita gunakan adalah titik ya nanti teman-teman kalau tidak dikonversikan menjadi titik tinggal dicoba koma dan di belakangnya tinggal diganti jika menggunakan inch atau PT teman-teman bisa menggunakan cm atau cm seperti itu oke kalau sudah kita pada bagian saya format saya file nya ya di sini kita hilangkan lalu pada bagian saya file di sini kita pilih picture oke oke kita pilih brush Iya silahkan teman-teman dimana disimpannya ya di sini saya sudah siapkan format name tag nya ya desainnya itu saya menggunakan SPG ya teman-teman jadi di sini lebih mudah untuk menggunakannya ada beberapa ada yang sudah dengan logonya juga saya sudah siapkan di sini kita coba saja ya salah satunya kita pilih insert oke tunggu dulu beberapa saat ya ini adalah format 6 menit belakangnya ya jadi dalam format ini teman-teman bentuknya adalah bentuk SPG ini tidak akan blur walaupun dicetak eh dalam ukuran yang besar seperti itu tuh untuk masuk pada bagian depan di sini untuk menggunakan bagian belakangnya teman-teman silahkan di tekan control ya seperti ini kalau sudah ditekan control ada tanda plus lalu di drag seperti itu Oke setelah di drag ini menjadi duplikat karena ini kan di bagian eh depan ya kita masuk ke bagian belakangnya pada bagian saya format ada saya file ada bagian picture pilih kembali yang tadi 123 berarti ini belakangnya berarti yang empat kita bisa pilih saja nomor empatnya Iya ini adalah bagian belakangnya sedikit informasi bahwa yang kita gunakan di bagian thumbnail tadi ada tiga style ya jadi cara menggunakan yang lain juga sama ya coba kita enter dulu Oke bagian yang dua ini teman-teman kita drag aja dulu ya tekan control lalu di simpan di tengah ini supaya lebih mudah nanti teman-teman bisa digrup untuk memperbanyak kita atur dulu ya untuk ukurannya disini ada beberapa ukuran kita ganti saja untuk tingginya kita menggunakan 105 dengan lebar 7,4 ya maaf maksud saya 105 mm berarti 10,5 dengan 7,4 ya 7,4 mm ini dimensinya lebih lebar ya teman-teman jadi kita ganti dulu save field pilih picture pilih from file ya silahkan pilih lagi bagian yang kedua misalkan atau nanti teman-teman juga bisa menggunakan bagian yang ketiga ini kita delete dulu bagian yang ini kita di drag aja ya di drag sambil ditekan control seperti itu lalu pilih save field pilih picture pilih lagi untuk bagian belakangnya berarti number 5 lakukan untuk bagian number desain yang ketiga kita enter dulu ya oke bagian yang ini kita ditekan control lalu di drag ke sebelah kanan yang ini kita pilih save format pilih save field pilih picture lalu pilih from file pilih number 3 berarti ya number 3 ini warna hijau dan save kembali kita pilih lagi number 6 berarti oke ini sudah ada semua formatnya yang akan kita contohkan adalah format yang number satu saja ya atau warna yang nomor biru saja nanti untuk melakukan hal yang lain caranya sama oke kita sudah punya background sebentar kita save dulu oke biar tidak lupa ya teman-teman takut mati lampu jadi supaya lebih aman oke setelah itu tinggal kita masukkan untuk frame dari fotonya dulu ya cara masukkannya teman-teman tinggal masuk menu insert aja lalu ada save lalu ada lingkaran silahkan diklik oval disini oke kita pilih save kembali lalu pilih oval tinggal kita drag ini adalah yang digunakan untuk frame nya ya silahkan dipilih untuk warnanya disini teman-teman bisa menggunakan warna gelap yang ini ya itu kalau di powerpoint ada yang namanya eyedropper ya kebetulan disini tidak ada eyedropper nya jadi boleh di kira-kira aja warnanya yang sama ya yang lebih gelap kira-kira disini untuk outline nya kita no outline aja seperti itu oke setelah itu kita di duplikat aja ya dengan cara menggunakan seperti yang tadi boleh atau menggunakan ctrl d ya sekali lagi di duplikat menggunakan ctrl d seperti itu pada bagian yang ini teman-teman kita bisa membuat outline nya ya berarti menggunakan kebalikan seperti yang tadi caranya kita pilih outline dan disini bagian yang hitam untuk fill on fill nya kita no fill dan outline nya teman-teman tinggal di perbesar aja pada bagian wg ya disini oke nanti disesuaikan aja kalau sudah kita simpan di tengah dan di perbesar ditekan ctrl dan sip ya otomatis minci besar seperti ini sekali lagi ditekan ctrl dan sip oke ini sudah punya nanti teman-teman tinggal disesuaikan untuk bentuk lingkarannya setelah itu kita masukkan foto ya disini fotonya kita bisa menggunakan foto teman-teman sendiri jadi caranya masuk pada menu save format terus save fill dan picture kembali prom file Oke saya menggunakan foto kenalannya ini adalah fotonya contoh saja ya kita atur teman-teman untuk angle nya misalkan diambil itu lebih besar kita pilih crop Oke didrag pada bagian lingkaran seperti ini didrag aja Iya seperti itu lalu tinggal diklik di bagian luar otomatis fotonya sudah masuk ke dalam eh frame nya ya seperti itu oke kita perkecil dulu Iya setelah diperkecil teman-teman silahkan diatur dulu untuk supaya di tengah ya caranya bisa ditekan sip ya jadi kedua-duanya diseleksi kita bisa masuk pada menu lainnya di sini ada lain center es map pilih lain juga ada lain middle jadi dia benar-benar berada di tengah setelah itu silahkan kita masukkan kembali pada menu insert save ada textbook ya kita gambar aja disini untuk text box nya masukkan misalkan disini adalah name compani ya Oke atau nama perusahaannya name compani Oke kita ketengahkan dengan ctrl-e ya seperti itu ditengahkan ctrl-e kita beri ball untuk font nya saya menggunakan font Oswald aja ya ini dari Google font eh boleh menggunakan warna dengan dua warna yang berbeda mewakili dari warna eh frame nya ya atau warna background nya kita jangan ball aja lah seperti itu Nah kita hilangkan untuk filenya pada saya format saya feel Oke no feel otomatis ini sudah masuk langsung tinggal kita ganti aja Oke perbesar seperti itu kalau sudah seperti ini kita lanjut pada bagian deskripsi namanya silahkan ditekan enter beberapa kali masukkan namanya dulu ya kebetulan yang bersangkutan selamatkan namanya adalah meriana Oke ini meriana jabatannya misalkan sebagai konten kreator konten kreator 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 iya untuk bagian conteng kreator nya ya di sini kita perkecil untuk ukurannya dan diberi warna hitam aja biar kontras ya nanti kita atur dulu untuk spasinya di bagian akhir aja ya baik itu bagian akhir untuk foto dan lain-lain kita benahi dulu untuk tulisannya untuk kontennya yang masuk apa aja Oke kita enter lalu simpan sebelah kiri dengan ctrl-l ya di sini masukkan untuk jabatan belum jabatan ID mungkin ya ID card nya ID nya ID karyawan nah ini asal aja teman-teman silahkan nanti dimasukkan untuk ID karyawannya terus juga ada jabatan Oke jabatannya misalkan sebagai manager Oke selanjutnya ada pada bagian job desk nya ya misalkan atau dvc nya boleh dvc ya di sini dvc nya bagian marketing supaya terlihat lebih penekanan pada font di atas ini kita ambil font biasa aja itu Arial untuk spasinya kita buang dan dipilih kita satu aja seperti itu kita kurangi ukurannya disini mungkin 6 juga boleh Iya atau 7 ya Oke kita enter dulu pada bagian bawah disini kita siapkan frame untuk barcode ya putih aja teman-teman seperti itu putih oke dan save file nya kita kasih no outline setelah itu pada bagian frame ya disini supaya terlihatnya lebih rapi teman-teman silahkan dihilangkan saja save format save outline dan no outline terus kita turunkan ke bawah ya dengan bagian frame ya disini karena disini fotonya ada jadi ada di belakangnya di belakang deskripsi disini masukkan aja kepada bagian frame ini dipilih ini juga dipilih ya tekan sip teman-teman pada selection pen bisa terlihat text box 11 dengan rectangle 3 kita pilih lalu ada sent to back otomatis ini fotonya menjadi di depan silahkan diatur untuk fotonya Oke kita berkecil aja dulu ya untuk frame fotonya Oke seperti itu selanjutnya untuk tulisan disini teman-teman tulisan meriananya tulisan untuk namanya bisa kita kasih frame lagi ya eh kita kasih spasi dulu barangkali Oke kita buang aja dulu untuk spasinya kita geser ke bawah seperti ini dan pada bagian meriananya teman-teman bisa diberikan insert lalu ada save kembali lalu ada rectangle kembali silahkan digambar menggunakan save fill ya save fill save outline nya dihilangkan ini kalau mau gradasi ya teman-teman tinggal pilih di save format aja pada bagian save fill kita bisa memilih gradient Oke seperti itu jadi bisa nanti disesuaikan aja untuk meng-customnya kita pilih more gradient juga bisa ya seperti itu ada gradient disini ini coba misalkan kita pilih save fill gradient nya misalkan tadi yang warna biru ya berarti save fill birunya yang ini misalkan terus fill nya gradient nya yang ini ini ada radial ada juga yang lain untuk dari direction nya ya Nah di sini tinggal di custom teman-teman mau di tengah bagian yang eh gelapnya atau terlalu gelap juga bisa disetting pada bagian yang ini ya bisa di teman-teman silahkan di custom aja ya pada bagian format setnya Oke biar enggak terlalu lama kita skip dulu pada bagian gradient yang tadi nah disini tulisannya kita naikkan ke atas klik kanan bring to prone ada tulisan meriana kita ganti menjadi warna putih Iya seperti itu ya selanjutnya logo ya kita masukkan logo sebentar tulisannya terlalu besar oke kita masukkan logo untuk logo sama aja kita pilih insert picture this device atau kita pilih dibuat frame dulu boleh disini ada lingkaran atau oval atau rectangle silahkan sesuaikan dengan bentuk logonya pilih picture profile kembali coba kita masukkan logonya logo 8 kita kita insert Iya ini logonya ya Oke disesuaikan supaya tidak distorsi Iya seperti itu Iya kalau sudah tinggal kita buat pada bagian belakang premnya ya di sini bagian belakang prem berarti tinggal di drag Oke seperti itu tinggal masukkan logonya kembali logonya misalkan name company ya di sini lalu tinggal dimasukkan peraturan-peraturannya sesuai dengan peraturan yang berlaku diumpama misalkan teman-teman ingin memasukkan websitenya ya di sini bisa diperkecil aja misalkan name company lagi disini atau teman-teman bisa memasukkan www.company ini untuk websitenya silahkan teman-teman teman-teman nanti bisa di custom aja ya www.company.com kalau misalkan untuk pada bagian name company nya rangkap pada bagian logo berarti jangan diisi aja seperti itu Oke ini tinggal dimasukkan dulu kita kita ganti fontnya menjadi arial aja ya lalu kita perkecil dan kita gunakan dengan low cash ya low cash jadi kecil semuanya dengan warna hitam Oke seperti itu ya caranya hampir sama ini juga sama teman-teman nah ini bisa kita masukkan aja untuk websitenya ya enter dan masukkan di paste di sini hilangkan untuk eh spasinya ini kita perbesar dulu dan tinggal dimasukkan di sini untuk eh aturannya ya atau beberapa informasi yang penting yang perlu disampaikan dalam name tag di sini kita pastikan teman-teman aja dulu ya pada bagian textnya kita clear formatting terus kita beri kasih number ya ini izin ya teman-teman yang dimasukkan hanya contoh aja jadi nanti teman-teman bisa digunakan hal yang lainnya ini kita perkecil dulu Iya seperti itu pada bagian disini pada bagian ruler bisa disesuaikan terus pada bagian sebelah kanan tulis aja disini untuk signature yang sebenarnya untuk kustomisasi itu lebih ke teman-teman sendiri ya silahkan mau seperti apa dan apa yang dimasukkan di dalam eh name tag-nya ya seperti itu Oke kalau sudah tinggal di grup aja ya select object Oke seperti ini klik karena maaf kita ulangi select object ya lalu di control G boleh Aduh salah lagi ya klik kanan grup Iya ini juga sama di select object dulu Iya seperti itu klik kanan pada garis yang aktifnya lalu ada grup seperti itu oke seperti itu teman-teman untuk melakukan hal-hal yang lain disini saya sudah siapkan ada tiga style untuk warna frame dan untuk ukurannya sudah disetting untuk memperbanyaknya teman-teman nanti tinggal di drag aja pada bagian text yang aktif atau pada frame maaf maksud saya pada frame yang aktif tinggal di drag aja disimpan pada halaman lain tinggal diganti foto dan data-data pemilik name tag-nya itu sendiri oke terima kasih sudah berkunjung mudah-mudahan bisa bermanfaat silahkan download file-nya linknya ada di deskripsi terima kasih jangan lupa di subscribe salam belajar nasya channel